Halo semua, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat hotspot portal di Ruji Cloud. Biasanya hotspot portal ini kita pakai untuk memberikan akses gratis wifi internet ke pengguna. Caranya sangat mudah. Pertama kita login saja, login di Ruji Cloud. Lalu kita pilih network mana yang akan kita gunakan untuk portal ini. Di sini kita pakai yang AP710 test. Lalu di configuration, basic wireless, kita siapkan SSID. Misalkan saya pakai SSID AP710 portal. Di sini kita pindah dulu untuk membuat captive portalnya sendiri. Di sini ada menu untuk membuat captive portal. Kita cukup add saja, kita kasih nama, misalkan test portal, descriptionnya bebas, misalkan test. Nah, di sini ada 4 jenis untuk loginnya. Ada OneClick, voucher, account, dan Facebook. Oke, dalam video kali ini kita pakai dulu untuk yang paling sederhana ya, OneClick. Jadi di sini nanti user cukup melakukan klik pada buttonnya atau pada tombolnya untuk mengakses internet. Nah, lalu di sini kita bisa batasi akses dari user itu sendiri untuk waktu aksesnya ya. Ada 30 menit, 15, 60 menit. Kita coba untuk 30 menit ya. Di sini pun ada akses perharinya dia dibolehkan beberapa kali login. Oke, kita buat animate dulu. Lalu di sini ada post login. Maksudnya di sini adalah post login untuk semua akses user setelah connect ke internet, dia diharuskan di redirect ke satu halaman ini. Contohnya saya akan pakai Honda Indonesia Promotion. Artinya nanti setiap user yang connect ke internet, dia haruskan akses ke halaman ini dulu ya. Oke, pastikan webnya aktif. Oke, nah di sini kita bisa kustomisasi. Atau kita bisa buat, atau kita custom untuk portalnya. Di sini untuk live previewnya ya. Nah, di sini kita coba upload logo. Upload logo di sini saya ganti coba dengan logo Honda. Oke, di sini berubah ya. Di sini ada ini juga, maksimal 1,5 MB dengan pixel 750 x 300. Sedangkan untuk backgroundnya ada 1440 pixel x 1080 pixel, atau maksimalnya 1,5 MB. Oke, backgroundnya saya ganti dengan, contohnya dengan Honda ini ya, Brio ini ya. Nah, di sini sudah berubah. Ini tampilan mobilenya, dan di sini tampilan desktopnya. Oke, selanjutnya di sini ada pilihan bahasa. Kita bisa pilih, ada maksimal 3 bahasa yang kita bisa gunakan ya. Contoh, Inggris, Indonesia, dan Jepang. Oke, nah di sini, bahasa Inggris, namanya misalkan, free wifi untuk welcome message-nya, dan marketing message-nya di sini, misalkan, please login atau klik. Klik, next, to access internet. Oke, ini term condition, misalkan term condition. Oke, bahas ini. Copyright-nya kita tambahkan, misalkan seperti ini ya. Oke, nah di sini langsung berubah. Nah, untuk di sini-nya kita bisa ganti one click login menjadi, misalkan, next. Nah, seperti ini ya, nanti dia berubah. Oke, lalu, kalau kita mau custom lagi, di sini kita ada advance. Untuk logonya bisa kita turunkan. Mask color itu di sini backgroundnya ya. Ini kita bisa ganti tingkat ke transparansinya, opacity-nya. Saisenya pun ini bisa kita ubah ya. Hurufnya, seperti ini, misalkan. Lalu, button text-nya kita ubah, misalkan, jadi merah. Text color-nya kita pun bisa berubah. Tapi ini nggak perlulah, kita perlu kita berubah. Oke, next. Nah, setelah ini, portal sudah siap kita gunakan. Lalu, kita tempelkan di SSID yang mana yang akan kita gunakan, SSID-nya. Oke, di sini kita pilih out-nya aktifkan. Description-nya open. Lalu, kita pilih portal-nya. Nah, di sini ada simulis online. Artinya, kalau kita disable, nanti setiap orang disconnect, connect lagi, dia pasti muncul portal. Nah, sedangkan kalau kita online-kan di sini, dan kita set waktunya, artinya di sini orang itu nggak perlu lagi login. Dalam satu hari, satu minggu, satu bulan, atau cuma sekali login aja, atau always. Kita coba satu hari ya. Pastikan di sini sudah dicentang, apply, lalu kita OK, lalu save. Nah, setelah di save, tinggal kita tunggu ya. Sampai dia synchronize. Oke, nah, pengetesannya bisa kita tes lewat mobile phone atau lewat laptop. Oke, saya siapkan untuk mobile phone-nya ya. Jadi, kita tes dua sisi ya. Dari sisi handphone dan sisi user laptop. Oke. Ini handphone saya. Coba saya lihat. Nah, tampilan handphone saya, kita coba pastikan SSID-nya sudah muncul ruji demo. Oh, portal, sorry. Nah, di sini harus ada portal yang muncul. Seperti yang saya desain sebelumnya ya. Oke, nah, di sini muncul portalnya. Nah, di sini. Kalau misalkan kita mau ganti bahasa, kita tinggal bahasa di sini ganti. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk login tinggal agree, lalu next. Nah, setelah login, dia akan lari ke halaman promosi yang tadi. Oke, ini contoh untuk di handphone. Nah, sedangkan untuk di laptop, saya coba pindahkan SSID saya ke portal 7.7.10. Oke, nah, di sini. Ini beda tampilan kalau misalnya saya akses di laptop. Dia ngikutin ya untuk ukurannya. Nah, seperti ini. Oke, kita tinggal agree, lalu next. Dan dia akan lari ke halaman Honda-nya, baru kita bisa internetan. Seperti gini ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Terima kasih.